Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan Dan inilah berita hari ini Intro Pelatih Inter Milan, Simona Inzaghi memuji para pemannya setelah kemenangan 1-0 atas Roma Dalam laga pekan ke-8 Serie A, Senin Dini Hari waktu Indonesia Barat Gol ke-133 Lautaro Martinez dalam seragam Nerazzurri menjadi penentu pertandingan di Olimpico tersebut Setelah pertandingan, Inzaghi mengakui laga melawan Roma sangat sulit Membuat timnya cukup menderita di penghujung babak ke-2 untuk mempertahankan keunggulan Berikut pernyataan Simona Inzaghi setelah pertandingan Kami tahu kami harus terus bekerja keras Tetapi malam ini terlepas dari kesulitan yang kami hadapi Kami bermain dengan baik Ujar Inzaghi seperti dilansir dari inter.it Inzaghi kemudian melontarkan pujian tinggi kepada kapten tim Lautaro Martinez Yang membintangi kemenangan inter berkat gol semata wayangnya di menit ke-60 Memang di sini tidak mudah bagi siapapun Lautaro termasuk dalam 5 pemain terbaik dunia Dan dia layak mendapatkan semua pujian itu Berkat hasil tersebut, Ina Razuri kembali naik ke peringkat 2 klasmen Sementara seri A Inter Milan kini sudah mengemas 17 poin Tertinggal 2 angka dari Napoli Yang berada di puncak klasmen Lautaro Martinez telah mengukir sejarah di Inter Milan Setelah mencetak gol ke-133 Saat Ne Razuri menang 1-0 atas Roma di Stadio Olimpico Lautaro membintangi kemenangan inter berkat gol semata wayangnya Pada menit ke-60 Seperti yang dilansir dari laman resmi Inter Berkat tambahan satu golnya ke gawang Roma itu Membuat Lautaro kini telah mengoleksi 133 gol di sepanjang karirnya Bersama Inter Milan Striker asal Argentina itu juga berhasil menyamai rekor gol milik penyerang Isfanyar Selama berkostum Ne Razuri di semua ajak Lautaro pun naik ke posisi ke-7 Dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Inter Selain itu dengan mencetak gol penentu Sang Kapten juga dianugerahi oleh Lega Seri A sebagai pemain terbaik alias Man of the Match di Lega tersebut El Toro mengungkapkan semua emosinya lewat komentarnya setelah pertandingan Rekor baru ini sangat berarti bagi saya Sejak saya tiba, saya diperlakukan seolah-olah saya lahir di sini Ujar Sang Kapten Ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya Saya harus terus bekerja seperti yang telah kami lakukan Hari ini kami menghadapi lawan yang sangat kuat setelah jeda internasional dengan banyak kesulitan Kemenangan Inter Milan atas AS Roma memakan korban Dua penggawan Ne Razuri Hakan Kalhanoglu dan Francesco Acerbi mengalami cedera dalam pertandingan tersebut Saat laga baru berjalan 12 menit Hakan Kalhanoglu harus digantikan oleh Davide Fratesi karena cedera Kemudian Francesco Acerbi juga mengalami cedera di menit ke-27 Dan ditarik keluar untuk digantikan oleh Stefan Defray Media Italia AFSI Inter News melaporkan bahwa masalah yang dialami Acerbi adalah kontraktur pada otot fleksor paha kirinya Sama halnya Acerbi, Kalhanoglu juga mengalami cedera di paha kirinya Sebelum laga, Inter sudah menghadapi beberapa masalah kebugarat Yakni Piotr Zelensky dan Christian Aslani yang absen karena cedera saat jeda internasional Presiden Inter BP Marota membahas krisis cedera yang meningkat dalam sepak bola Dalam sambutannya sebelum pertandingan Gelandang Inter Milan Henrik Mitarian memberikan komentar terkait sejumlah pertandingan berat Yang akan dihadapi oleh timnya selama bulan Oktober yang sibuk Dalam sesi wawancara dengan Dazan setelah kemenangan atas AS Roma Mitarian mengatakan bahwa Inter sudah terbiasa menghadapi laga sulit dan siap memenanginya Nerazuri berhasil meraih kemenangan tandang 1-0 atas Roma Dan itu bukan pertandingan yang mudah Dimana Inter harus kehilangan dua peman kunci di awal laga Dengan Hakan Kalhanoglu dan Francesco Acerbi sama-sama mengalami cedera Dan sejak saat itu pertandingan berlangsung sangat alot melawan tim Gialoros yang terus menekan Inter Namun Inter berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir untuk membawa pulang 3 poin Kendati demikian mereka tidak bisa berpuas diri karena sudah ada sejumlah laga sulit menanti Nerazuri akan menghadapi Young Boys di Liga Champions pada hari Kamis 24 Oktober Kemudian pada hari Senin mendatang 28 Oktober Tim besutan Simone Inzaghi akan menghadapi pertandingan besar melawan Juventus Dalam duel bertajuk Derby de Italia Kemudian di susul laga melawan Empoli dan Vanazia Sebelum Inter menghadapi dua pertandingan sulit lainnya Yakni melawan Arsenal di Liga Champions dan menjamu sang pemunca kelasman Serie A Napoli Semua laga tersebut dimainkan dalam rentang waktu 3 minggu sebelum jeda internasional berikutnya Kami akan menghadapi pertandingan yang sulit Ujar Mithariat Namun kami sudah terbiasa dengan itu dan kami telah menunjukkannya musim lalu Kami akan siap secara mental dan fisik untuk memenangkan enam pertandingan tersebut Bentrokan Inter dengan Juventus akhir bulan ini dapat memecahkan rekor penjualan tiket di Serie A lagi Setelah sebelumnya Nerazuri sebagai tuan rumah juga memecahkan rekornya sendiri ketika menjamu AC Milan di Derby de la Madonina Surat kabar Giorno melaporkan bahwa penjualan tiket termahal akan menjadi penentu Apakah pertandingan tersebut memecahkan rekor 7,6 juta euro yang Inter pegang sendiri sebelumnya Tentu saja Derby akan menjadi ajang yang ditunggu bagi sepak bola Italia dan menjadi salah satu pertandingan terbesar dalam rangkaian Serie A Pertemuan antara kedua musuh bebuyutan tersebut cenderung menjadi yang paling ditunggu-tunggu di Serie A terlepas dari seperti apa kelas menliga Dan dipercaya hasil Derby de Italia dapat menjadi penentu siapa yang akan memenangkan Scudetto di akhir musim Selain itu tiket pertandingan di San Siro nanti akan menjadi yang termahal musim ini Hal ini dikarenakan tingginya permintaan untuk menyaksikan pertandingan bergensi tersebut Jika semua tiket terjual habis maka pendapatan klub diperkirakan akan melampaui 8 juta euro Terima kasih telah menonton!